Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertemuan kelima kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kinetika reaksi reversible jadi di pertemuan yang lalu kita sudah cukup banyak membahas tentang kinetika reaksi tapi itu lebih fokus pada reaksi searah atau reaksi irreversible jadi sekarang saya mau menunjukkan kira-kira bagaimana kinetika untuk reaksi reversible jadi pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu reaksi reversible jadi reaksi reversible itu adalah suatu reaksi di mana konversi reaktan menjadi produk dan konversi produk menjadi reaktan itu terjadi secara simultan jadi reaksi reversible ini mungkin bahasa yang mudahnya itu adalah reaksi bolak-balik ya kalau misalnya di materi yang lalu kita belajar reaksi searah itu namanya adalah reaksi irreversible sementara ini adalah reaksi reversible jadi ini berbeda dengan reaksi searah kalau misalnya kalian lihat persamaannya jadi kurang lebih gambarannya seperti ini jadi ini adalah salah satu reaksi reversible yang paling sederhana di mana di sini ada reaktan A kemudian di sini ada produk B kalian bisa lihat di sini tanda panahnya adalah bolak-balik ini menunjukkan bahwa reaksinya itu adalah reversible jadi kalau misalnya kita coba kaitkan dengan definisi yang pertama ini reaksi di mana konversi reaktan menjadi produk berarti itu maksudnya adalah reaksi dari A menjadi B dan konversi produk menjadi reaktan yaitu konversi dari produk B kembali lagi menjadi reaktan nah itu dia terjadi secara simbukan ya itu artinya reaksinya adalah reaksi bolak-balik atau reversible nah kemudian rasio antara konstanta laju reaksi ke arah produk dan konstanta laju reaksi ke arah reaktan itu adalah konstanta kestimbangan jadi misalnya kita masih melihat pada persamaan yang ini jadi untuk reaksi dari reaktan menjadi produk B ini ada konstanta laju reaksinya misalnya K1 disini ya sementara untuk yang reaksi dari B menjadi A ini misalnya konstanta laju reaksinya itu adalah K aksen 1 jadi ini maksudnya rasio antara konstanta laju reaksi ke arah produk ini ini maksudnya adalah K1 dan konstanta laju reaksi ke arah reaktan ini adalah K aksen 1 nah jadi nanti perbandingan antara K1 dibagi dengan K aksen 1 itu disebut dengan konstanta kestimbangan jadi untuk konstanta kestimbangan ini mungkin kalian sudah pernah belajar juga ya di mata kuliah termodinamika 2 tentang kestimbangan reaksi jadi itu pada intinya kurang lebih sama ya disini saya mau menunjukkan sedikit tentang bagaimana bentuk dari kinetika untuk reaksi irreversible oke sekarang kita mungkin bisa mulai ke penyusunan persamaannya jadi tadi misalnya kita punya reaksi ini reaksi A menjadi B dimana reaksinya adalah bolak-balik kemudian sekarang kita mau tahu bagaimana persamaan laju reaksinya jadi untuk persamaan laju reaksinya ini min R A kalau misalnya kita ingat kembali itu kan persamaan laju reaksi itu adalah perbandingan dari perubahan konsentrasi reaktan itu kalau untuk laju reaksi apabila kita tinjau dari reaktannya jadi misalnya ini kan kalau kita mau tinjau dari komponen A berarti misalnya laju reaksi A itu akan sama dengan perubahan konsentrasi A dibagi dengan perubahan waktu jadi itu sudah pernah saya sampaikan di materi awal jadi disini untuk min R A itu sama dengan minus D C A per D T nah untuk persamaan laju reaksinya ini K1 C A minus K1 aksen C B jadi ini sebenarnya kurang lebih sama dengan kita menyusun persamaan laju reaksi untuk yang reaksi searah jadi ini untuk menyusun persamaan laju reaksi A ini sama dengan K1 kali C A jadi itu laju reaksi yang ke arah produk dulu dikurangi dengan laju reaksi yang ke arah reaktan jadi minus K1 aksen C B jadi yang ke produk dikurangi dengan laju reaksi yang ke arah reaktan nah itu adalah persamaan umumnya kemudian nanti kita mau lihat penurunan dari persamaan ini ya sampai akhirnya nanti kita bisa tahu persamaan untuk mencari konstanta kestimbangannya sebelum saya lanjut saya mau sedikit memberikan catatan atau penjelasan ya bahwa konsentrasi B tadi kan B nya itu adalah produk ya dapat dinyatakan dalam konsentrasi A berdasarkan raca masanya nah pada volume yang konstan karena jumlah molnya konstan maka konsentrasi B merupakan total dari konsentrasi B mula-mula dengan konsentrasi A yang bereaksi atau dengan kata lain ini bisa dituliskan dengan persamaan yang ini jadi konsentrasi B ini notasinya saya ganti dengan kurung siku ya jadi maksudnya ini adalah konsentrasi B adalah total dari konsentrasi B mula-mula yaitu B0 di jumlahkan dengan konsentrasi A yang bereaksi nah ini adalah konsentrasi A yang bereaksi konsentrasi A yang bereaksi itu adalah konsentrasi A mula-mula dikurangi dengan konsentrasi A di akhir reaksi ini adalah konsentrasi A yang bereaksi ya oke jadi ini maksud dari kalimat ini adalah persamaan yang ini ya kemudian sekarang kita mau kembali ke persamaan yang awal tadi oke jadi tadi persamaan akan kita punya A menjadi B ini reaksinya molak-balik ya mungkin disini saya tulis lagi disini ada K1 disini adalah K1 aksen K1 aksen ya tadi kan sudah disampaikan bahwa untuk mencari laju reaksi A kalau mungkin ini saya tulis minus R A ini kan sama dengan minus D A per DT kemudian ini tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ini sama dengan laju reaksi yang ke arah produk yaitu K1 kali konsentrasi A dikurangi dengan laju reaksi yang ke arah reaktan minus K1 aksen kali B oke sekarang kita kan punya tadi persamaan konsentrasi B sama dengan ini ya B0 tambah A0 minus A jadi ini disubstitusikan nilai B disini ya persamaan ini tadi disubstitusikan nilai B disini oke sehingga kita dapatkan persamaan yang ini minus D A per DT sama dengan K1 A dikurangi ke aksen 1 karena konsentrasi B nya itu tadi kan dari sini maka ini ini adalah konsentrasi B nya nih nah kemudian perlu kalian ketahui juga ini mungkin ada yang bertanya kenapa B0 nya gak ada ya nah jadi kan disini awalnya ada B0 tapi kan seperti yang kita tahu ini berdasarkan reaksinya B itu kan merupakan produk jadi pada awalnya atau pada awal reaksi itu B itu belum belum ada gitu belum terbentuk nah jadi pada awal reaksi atau di kondisi mula-mula itu B0 nya ini sama dengan 0 ya jadi makanya kita hanya memasukkan A0 minus A di ini ya yang saya lingkari biru ini adalah konsentrasi B nya kemudian apabila disederhanakan ya disederhanakan ini k aksen 1 nya ini masing-masing dikali ke A0 dan dikalikan ke A kemudian kita bisa sederhanakan menjadi persamaan berikut jadi minus D A per D T sama dengan K1 plus K1 dikali A dikurang K1 dikali A0 nah jadi itu adalah sedikit penjabaran secara singkat untuk kinetika reaksi reversible sekarang kita berbicara kestimbangan jadi kalau namanya reaksi bolak-balik itu kan pasti ada kondisi setimbangnya jadi pada kondisi setimbangan itu berlaku pada saat K1 A sama dengan ke aksen 1 B jadi pada saat maaf jadi suatu reaksi itu dapat dikatakan setimbang apabila laju reaksi yang ke arah produk sama dengan laju reaksi yang ke arah reaktan itulah kenapa pada saat kestimbangan ini bersamaannya akan seperti ini ini kan adalah laju reaksi yang ke arah produk sama dengan laju reaksi yang ke arah reaktan jadi disini K1 A sama dengan K1 aksen B nah ini dari persamaan ini kita bisa sesun lagi untuk mencari persamaan konstanta kestimbangannya jadi pada dasarnya konstanta kestimbangan itu adalah konsentrasi produk jadi mungkin kalau secara umumnya ya ini K ini adalah konstanta kestimbangan ini adalah sama dengan konsentrasi produk ini produk ya nah ini pangkatkan misalnya X ini adalah kalau misalnya pada reaksi elementer ini nilainya akan sama dengan koeficien stoichiometrinya ya perlu diingat juga jadi jangan sampai lupa ini kalau misalnya ada koeficien stoichiometrinya dan kalau misalnya reaksinya elementer ini adalah pangkatnya ini sama dengan koeficien stoichiometrinya oke jadi kita kembali konsentrasi kestimbangan itu sama dengan konsentrasi produk dipangkatkan X dibagi dengan konsentrasi reaktan reaktan ya ini juga dipangkatkan stoichiometrinya koeficien stoichiometrinya misalnya Y ya jadi ini adalah persamaan dasarnya untuk konstanta kestimbangan ya jadi disini K sama dengan tadi itu kan reaksinya gini ya jadi reaksinya seperti ini jadi K sama dengan konsentrasi produk ini berarti kan konsentrasi B dibagi dengan konsentrasi A dimana tadi ini kan K1 A sama dengan K1 aksen B ya kan berarti disini akan sama dengan K1 per K1 aksen ya ini sama dengan konstanta kestimbangan disini ini tidak ada pangkatnya karena ini masing-masing koeficien stoichiometrinya adalah 1 ya kemudian mungkin saya mau memberikan satu contoh lain lagi yang reaksinya berbeda jadi kalau misalnya kita punya reaksi misalnya A A ditambah B B ini reaksinya kita masih berbicara reaksi reversible jadi C C ditambah D D ya nah kemudian ini bagaimana konstanta kestimbangannya jadi berdasarkan persamaan umum yang ini ya kita bisa menyusun persamaan konstanta kestimbangannya kalau misalnya kita ketahui ini adalah reaksinya elementer berarti nanti ini persamaan konstanta ketimbangannya akan sama dengan konsentrasi C pangkat C kecil dikali konsentrasi D pangkat D kecil dibagi dengan konsentrasi A ya pangkat A kali konsentrasi B pangkat B nah jadi ini karena kan di masing-masing komponennya ini ada koefisien sekometrinya ada A kecil B kecil C kecil dan D kecil makanya disini ketika kita menyusun konstanta menyusun persamaan konstanta kestimbangan ini jangan lupa ada pangkatnya ya oke jadi kurang lebih itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan 5 ini nanti mudah-mudahan walaupun singkat bisa dipahami nanti insya Allah setelah ini akan saya berikan tugas untuk dikerjakan ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati